PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 bagi mereka kemenangan itu dia ingin mereka terima sebagai milik mereka sesungguhnya dia berfirman aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalah jengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu memang benar bahwa setan adalah makhluk yang sangat kuat namun syukur kepada Allah kita mempunyai juruselamat yang perkasa yang mengusir si jahat dari sorga setan senang ketika kita membesarkan kuasanya mengapa tidak berbicara tentang Yesus mengapa tidak membesarkan kuasanya dan kasihnya dikutip dari the ministry of healing alaman 94 demikianlah pembacaan renungan pagi hari ini terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati selamat pagi saudara ku dalam Tuhan tentang mengutus 70 murid roh nubuat berkata dalam manuskrip 141 tahun 1902 paragraf 4 yang berbunyi para murid mempunyai ini pekabaran yang harus disampaikan dan mereka tidak boleh terlibat dalam perdebatan mereka harus terus-menerus menghargai kesucian pekerjaan mereka dan tidak pernah melupakan arahan yang diberikan kepada mereka ke 70 murid itu punya pekabaran yang harus disampaikan kepada penduduk kota yang mereka kunjungi yaitu bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan dalam mengabarkan kebenaran ini para murid itu tidak boleh terlibat dalam perdebatan ini nasihat penting karena ada umat-umat Allah cenderung sibuk berdebat dan bahkan sekarang banyak grup WhatsApp yang dibuat untuk diskusi kebenaran namun faktanya malah berdebat dan saling merendahkan kita harus menghargai kesucian pekerjaan kita yaitu dalam mengabarkan kebenaran dan menuruti perintah yang diberikan oleh guru kita yaitu Yesus Kristus Yesus memberikan perintah dalam Lukas 10 ayat 10 sampai 12 kepada para murid tersebut tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kami kebaskan di depanmu tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat aku berkata kepadamu pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu jadi bila pekabaran kebenaran yang dikabarkan tidak diterima tidak perlu debat kebaskan debu dan tinggalkan bahkan Yesus berkata dalam Lukas 10 ayat 16 yang berbunyi itulah sebabnya tidak perlu debat sebab dengan debat kita tidak menghargai Kristus yang punya pekerjaan dan yang utus kita dan bahkan yang mengutus Kristus yaitu Bapak nah perhatikan cara roh nubuat menggambarkan pekabaran yang Yesus berikan dalam pulang ke rumah halaman 317 paragraf 1 yang berkata dengan mempertunjukkan kebijaksanaan besar rabi-rabi telah mengamarkan orang banyak agar jangan menerima doktrin-doktrin baru yang diajarkan oleh guru yang baru ini yaitu Yesus bukankah ini hal yang menarik? pada zaman Yesus para rabi melarang umat untuk terima doktrin baru yang Yesus ajarkan apakah Yesus ajarkan doktrin baru? tentu tidak kenapa Yesus dianggap mengajarkan doktrin baru jika demikian? kita baca penjelasan selanjutnya masih dalam paragraf yang sama pulang ke rumah halaman 317 paragraf 1 karena teori-teori dan kebiasaan-kebiasaannya bertentangan dengan ajaran nenek moyang orang banyak percaya akan apa yang diajarkan oleh imam-imam dan orang farisi gantinya berusaha mengerti sabda Allah bagi diri sendiri doktrin yang Yesus ajarkan dianggap baru oleh para pemimpin dan guru-guru orang Yahudi karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka orang Yahudi lebih percaya kepada apa yang diajarkan oleh imam-imam dan orang farisi daripada yang firman Allah nyatakan mereka andalkan imam-imam dan orang farisi untuk mengajar mereka daripada belajar sendiri bukankah hal ini yang sudah terjadi di dalam gereja Advent yang sekarang ini? umat Allah dalam gereja Advent lebih andalkan ajaran para pendeta dan guru-guru teologi daripada berusaha memahami Alkitab bagi diri sendiri bahkan ada umat-umat yang mengabarkan kebenaran Alkitab tentang Allah Bapak dan anaknya dianggap mengajarkan doktrin baru sebab bertentangan dengan ajaran gereja padahal tidak baru sebab Yesus sendiri sudah kabarkan kebenaran tentang Bapak dan anaknya karena mengenal Bapak dan anaknya adalah hidup yang kekal Yohanes 17 ayat 3 nah saudaraku dalam Tuhan apakah hubungannya dengan setan yang telah jatuh seperti kilat dari langit? pekerjaan menolak kebenaran adalah pekerjaan setan gara-gara setan umat Allah menolak kebenaran yang menyelamatkan mereka lebih andalkan ajaran-ajaran manusia tetapi jangan takut setan sudah dikalahkan itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Science of the Times Maret 19 tahun 1902 paragraf 12 berbunyi juruselamat ada di sisi orang-orangnya yang dicobai bersamanya tidak ada yang namanya kegagalan, kehilangan, ketidakmungkinan, atau kekalahan kita bisa melakukan segala sesuatu di dalam dia yang memberi kekuatan kepada kita ketika godaan dan pencobaan datang jangan menunggu untuk menyelesaikan semua kesulitan tapi pandanglah Yesus penolongmu perhatikan suratku dalam Tuhan Roh Nubuat berkata bahwa Yesuslah yang berada di sisi para pengikut Kristus saat mereka dicobai sebab di dalam Yesus kita memiliki kekuatan untuk melakukan segala sesuatu dan teristimewa Yesuslah yang telah kalahkan setan itu sebabnya 70 murid itu berkata Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu karenanya renungan hari ini berkata dalam Radian Religion halaman 297 paragraf 4 yang berbunyi memang benar bahwa setan adalah makhluk yang sangat kuat namun syukur kepada Allah kita mempunyai juruselamat yang perkasa yang mengusir si jahat dari sorga setan senang ketika kita membesarkan kuasanya mengapa tidak berbicara tentang Yesus mengapa tidak membesarkan kuasanya dan kasihnya setan telah jatuh dan kalah bahkan musnah sutraku dalam Tuhan dan itu karena kuasa Kristus inilah sukacita 70 murid itu dan ini dapat menjadi sukacita kita juga bersama Kristus kita maju terus kabarkan kebenaran tidak perlu debat apalagi debat di grup-grup WA tidak ada guna habis waktu sia-sia jika ada yang menolak pekabaran yang kita sampaikan kebaskan kaki dan tinggalkan mereka maju terus kabarkan pasti ada jiwa yang terima dan bertobat Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus Terima kasih atas nasihat yang baik sekali bagi kami pengalaman 70 murid dalam mengabarkan kebenaran yang engkau perintahkan ya Yesus boleh menjadi bagian kami meskipun dianggap doktrin baru atau ditolak oleh banyak orang kami terus kabarkan bila mana ada yang menolak kami kebaskan kaki dan maju terus untuk kabarkan karena pasti akan ada yang terima dan bertobat karenanya tolong kami ya Bapak curahkan roh anakmu dalam hati ini sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami yang tinggal dalam hati kami kami menjadi saksimu yang penuh kuasa menyampaikan kebenaran dimanapun berada dan setan tidak akan dapat mengalahkan kami sebab Kristus telah kalahkan dia kami bahkan menang, maju terus sampai kepada akhirnya Yesus datang kedua kali menjemput kami semua yang setia bekerja baginya beserta kami sepanjang hari ini kehandakmu yang jadi ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amen Terima kasih telah menonton!